Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu Nah hari ini kita akan belajar mengenai matematika peminatan kita Mengenai menentukan nilai variable apabila nilai limit fungsi ditetapkan Nah ini kita langsung aja bahas-bahas soal Yuk kita bahas Oke yuk kita masuk ke contoh soal Yaitu tentukan nilai A dan B dari limit X menuju A hingga akar X kuadrat tambah 5X tambah 7 Dikurang AX dikurang B sama dengan 1 Yuk kita jawab Soal yang seperti itu kira-kira kita bisa ubah jadi apa ya Nah kita kan mau nyari antara nilai A dan B Berarti kita cari aja dulu salah satunya Jangan langsung dua-duanya Nggak bakalan dapet Ambil aja salah satunya Berarti ini kita bikin dulu ya Limit X menuju tak hingga kuadrat tambah 5X tambah 7 Oke kemudian dikurang AX dikurang B Seperti ini soalnya ya Kita akan mau nyari nilai A nya dulu Berarti bisa kita pisahkan aja dulu B nya biarkan A nya sendiri Ya biarkan D jomblo Nah itu udah kita tetap kurungkan Nah setelah itu kita kan mau bikin Seperti bentuk limit X menuju tak hingga yang FX dikurang GX Kita kan mau buat yang limit itu kan yang ada FX dikurang GX Kemudian ada limit tak hingga yang FX dibagi GX Gitu kan Antara dua pilihan ini Jadi kalau kita lihat dari soalnya Kira-kira nih Bentuknya yang mana sih Pasti bentuknya yang pertama kan Iya berarti kita usahakan loh Supaya mirip Agar dia akar FX dikurang akar GX gitu kan Iya Yuk kita selesaikan Jadi pada soal ini Yang kiri kan udah pas tuh akar Sedangkan yang kanannya Nah yang ini belum akar Nah kita buat supaya dia jadi akar Berarti kita apakan dia Kita akarkan Kemudian kita kuadrat Kuadratkan Gitu caranya ya Iya Gitu caranya Nah berarti Jadi apa Berarti limit X menuju tak hingga Dikurang jadinya apa itu Akar A kuadrat X kuadrat kan Iya Baru kita tutup kurung Dikurang bit Sama dengan 1 Nah kita lihat disini Oke Pada soal ini kan dia Nggak ada dia nilainya Disini mungkin dia Udah adalah X kuadrat 5X tambah 7 Disebelahnya Ada nggak Yang ini X kuadrat X nya bernilai berapa Sama koefisiennya Sama konstantannya Nah berarti 0 Ini ada 0 X Ditambah X Tambah Ditambah 0 Gitu ya Nah setelah itu Udah sama nih kan Kiri dan kanannya Nah berarti dia Sama seperti Bentuk akar MX Dikurang akar GX Nah disini Kita langsung bisa jawab Langsung bisa jawab Nah ketika ada Limit X menuju tak hingga Berbentuk akar A Kita bikin aja yang Akar A Dikurang akar P Itu sama dengan 0 Bentuknya Nah kita anggaplah Mereka itu sama Kita anggaplah A itu sama dengan Koefisiennya Di depannya ini Nah maka dia Sama dengan 0 Ya Ingat ya Yang ini A Ini B Ini C Yang disini P Q R Bentuknya akar A Dikurang akar P Sama dengan 0 Kita selesaikan lah Langsung disini yuk Berarti akar A nya berapa A nya 1 tuh Berarti akar 1 Dikurang akar P P nya berapa A kuadrat A kuadrat Nah sama dengan 0 Nah kita selesaikan lagi Akar 1 berapa 1 Akar A kuadrat A aja ya kan Oke sama dengan 0 Berarti Min A sama dengan Pindahkan 1 nya Min 1 Berarti matikan minusnya Ya Mati Mati Tinggal lah berapa Tinggal lah 1 Oke Nah berarti Dapet D kita A nya itu adalah Bernilai 1 Oke Ibu buat sini aja lah ya 1 Ternyata dapet A nya Nah ibu ganti lah ini 1 Nah Tapi itu nilainya 1 ya Yang disini Yang nilai P nya Hmm Oke Nah ketika sudah ada Nilai A nya Dan itu ternyata Sama dengan Sebelahnya Baru kita selesaikan lah Pakai cara cepat aja ya Ketika ada A sama dengan P Kan A nya sama dengan P Kan ya itu sama-sama 1 Oke Nah berarti Cara cepatnya apa kemarin Ketika ada A sama dengan P Maka cara cepatnya adalah B dikurang Q Per 2 akar A Gitu kan Iya Yuk kita langsung masukkan B nya berapa B nya 5 Oke Kemudian Q nya Q nya adalah 0 Per 2 akar A A nya adalah 1 Koefisiennya Nah berarti itu berapa tuh Berarti sama aja dengan 5 per 2 Per 2 Nah kita dapat dong Hasil dari Yang ini Itu dia kan Hasilnya sebenarnya kan Nah hasilnya itu dia 5 per 2 Oke Berarti Kita masukkan lagi lah dia Yang dikurang B Langsung aja hasilkan Berarti Berarti 5 per 2 Baru Kita ambil lah yang ini Ambil yang ini Setelahnya Dikurang B Sama dengan 1 Nah Kita cari B nya Udah tinggal Cari B nya Karena kita udah dapat A nya Gitu kan Oke Berarti 1 dikurang 5 per 2 Per 2 Berarti ini Min B sama dengan 2 dikurang 5 Sama kapan nyebut ya Oke Min B sama dengan Min 3 per 2 Lalu B sama dengan Matikan aja minusnya E kan Matikan Matikan Tinggal Oke Tinggal lah 3 per 2 Oke deh Nah berarti Dapat ya Udah dapat nih Nilai A nya Sama dengan A nya tadi Sama dengan 1 Dan B nya Adalah 3 per 2 Oke Seperti itu Gampang kan Yuk Kita masuk ke Contoh soal yang Kedua Tentukan nilai A dan B Dari Limit X Menuju 1 X kuadrat Tambah 2 X Tambah A Per X Dikurang 1 Sama dengan B Nah kita Kita jawab dulu ya Nah Kalau kita lihat Bentuknya Bentuk dari limit itu Apa Untuk soal ini Bentuk limitnya itu Tak tentu Maka bernilai 0 per 0 Ya Yuk kita langsung Selesaikan Nah di soal itu kan X kuadrat Tambah 2 X Ditambah A Per X Dikurang 1 Sama dengan B Nah kita Salah satunya Dulu kita selesaikan Nah nilai dan limitnya Yang A itu kan Yang di atas tuh Ada apa X kuadrat Ditambah 2 X Ditambah A Gitu kan Nah Kita ambillah Nilai limitnya Limit Limitnya apa X Menuju 1 Kita substitusikan Dia kan berada di atas Bernilai 0 Berarti ini sama dengan 0 ya Kita substitusikan lah dulu Berarti X nya gantikan jadi 1 Yaitu 1 kuadrat Ditambah 2 Dikali 1 Ditambah A Sama dengan 0 Nah 1 kuadrat 1 Tambah 2 Tambah A Sama dengan 0 Berarti A sama dengan Atau ini ya 3 Tambah A Sama dengan 0 A sama dengan Minti Minti 3 Udah Dapatlah kita A nya Masukkanlah ke soal Apa tadi soalnya X kuadrat Tambah 2 X Nah A nya langsung aja Gantikan Tadi kita udah dapat Minti 3 Berarti dikurang 3 Per X Dikurang 1 Sama dengan B Oke gitu ya Kita carilah nilai limitnya Baru kita sama dengan B Dapatlah nilai B nya Yuk Yuk Berarti kalau udah ada yang seperti ini Pakai apa itu Pemfaktoran Coba dulu ya Oke Kita pakai pemfaktoran Berarti ini limit X Menuju 1 Yuk Berapa tuh faktornya Ketika kita kalikan dia Hasilnya Min 3 Kalau kita jumlahkan Hasilnya 2 Berarti kalau perkalian 3 Perkalian 3 Sama 1 Nah kemudian Biar dia hasilnya minus Pasti salah satunya Ada minus disini kan Kita lihat dulu Tapi dia kalau dijumlahkan Positif 2 Positif 2 Berarti ini Pasti positif Ini negatif Oke X X gitu ya Nah kemudian Per X Dikurang 1 Sama dengan B Oke Udah ada yang sama Udah ada Sap Sap Nah berarti tinggal Nilainya X Tambah di 3 Langsung aja lah Substitusikan nilai X nya ini 1 ke dalam Fungsinya Substitusikan langsung Berarti 1 ditambah 3 Sama dengan B Berarti B Sama dengan 4 Nah udah dapet tuh Nilai A Sama B nya Iya kan Oke Udah dapet nilai A nya Dapet nilai B nya Yang ditanya A ditambah B Yang ditanya itu A ditambah B Berarti A nya berapa A nya min 3 B nya adalah 4 Berarti nilainya adalah 1 Oke Gitu deh Gampang kan Iya Bersama Bu Mia Jago Matematika Jago Matematika Terima kasih.